Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabung wakaf umat ofisial Jangan lupa subscribe, like, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita semua Para asatis Ada Ustaz Hanafi, Ustaz Khairuddin Ahmad Jais Beliau ini MasyaAllah tawadu Dan Ustaz Rodi, Ustaz Ridho, Ustaz Zulkarnain Ada Doktor Doni Putra MasyaAllah Ini kita Jadi Kita tidak takut bicara Karena kalau salah ada yang membetulkan Kalau orang kan takut bicara Depan orang alim Kita justru berani bicara depan orang alim Kalau salah langsung ada yang membenarkan Daripada menyesatkan Lebih baik ada yang membetulkan Dan kita semua InsyaAllah Pengurus Masjid Layak An-Nur Prof. Siriau Dan Para Ikhwan dan akhawat Mudah-mudahan Duduk kita di tempat ini InsyaAllah Menjadi pahala Yang mengalir dan berhimpat ganda Bagi kita semua InsyaAllah Dan juga terima kasih pada Mas Adin Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan salawat peserta salam Kita sampaikan kepada Rasulullah S.A.W Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibullah Para hadirin dan hadirat Komusilmin dan muslimat Ikhwan dan akhawat Yang mengulakan Allah S.W Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita berada di majlis Yang insyaAllah Majlis yang mulia Majlis ilmu Adalah taman-taman surga Kata Nabi S.A.W Mudah-mudahan Taman surga ini Mengantarkan kita Betul-betul Sampai ketaman surga akhirat InsyaAllah Dan kita Membedah Lanjutan daripada Kegiatan kita Bedah buku Yang kita Bedah pada hari ini adalah Kitab Halal dan Haram Syekh Yusuf Al-Quradawi Nah buku ini Pertama Penulisnya adalah Sudah tidak asing lagi Bagi kita Bahkan Bahkan kata Doktor Wahba Zuhaili Al-Marhum Beliau pakar fikih Dengan Apa namanya Kitabnya Fikih Islam Muadillah Tuhu Yang sangat Maraji Itu kata beliau Kalau ada Mujitahid Zaman ini Mungkin Syekh Yusuf Kordawi Mujitahid Jadi luar biasa Pujian beliau Dan memang Sangat populer Sekali Beliau Dan Dari segi umur Beliau sudah senior Sekali Beliau lahir 1926 Berarti 75 Sembilan puluan Sekarang Sembilan empat Itu umur beliau Dan masih Aktif dalam dakwah Jadi itulah Para ulama Jadi Mereka itu produktif Walaupun sudah Berumur Jadi ulama ini Tidak ada masa pensiunnya Jadi dia terus Karena dengan umur Yang seperti itu Walaupun sekarang Sudah agak uzur ya Karena memang Faktor umur Jadi sudah Agak sepuh Maka kita doakan Mudah-mudahan Senantiasa diberikan Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau ini S1 S2 S3 Al-Azhar Jadi beliau Murni Produk Al-Azhar Kemudian Disertasi beliau Itu fikir zakat Dua jilid Sangat populer juga Disertasinya Fikir zakat Itu Kalau ada buku-buku zakat Sekarang ini Rata-rata Merojiknya itu adalah Fikir zakat Syusuf Kordawi Jadi kurang afdol Kalau tidak merojik Ke Syusuf Kordawi Nah Kemudian dari segi buku Buku ini Halal wal haram ini Sebenarnya Sudah ada Buku sejenis Imam Guzali Beliau juga punya Buku al-halal War haram Tapi kan Imam Guzali Pada abad Kelima Jadi Keistimewaan buku ini Nanti Hal-hal yang Sifatnya kontemporel Banyak Seperti misalnya Bayi tabung Ada dalam buku ini Sementara Kalau yang Fikir-fikir Induk Itu kan Bahasanya masih Perkara Persoalan-persoalan Yang dulu Sementara Persoalan Halal haram ini Kan banyak Masalah kontemporel Jadi Syusuf Kordawi Ini makanya Buku ini Bahasa Arab Tegang Urat-urat Kepala kita Membacanya Istilah-istilahnya Itu harus Buka kamus Jadi kalau Baca Fikir-fikir Klasik Seperti misalnya Mugnil Muhtaj Kemudian Kifayatul Akhyar Mungkin kita Tidak terlalu butuh Membuka kamus Kenapa Familiar sudah Kosa katanya Tapi kalau Apa namanya ini Halal haram ini Bahasa Arabnya Memang Bekerja keras Kita membacanya Karena istilah-istilahnya Masalah-masalah Kontemporel Tapi Alhamdulillah Di tangan kita Sudah terjemah Itu kita Sudah dimudahkan Dengan terjemahan Nah kemudian Dari segi Tema dan bahasan Syusuf Kordawi Beliau Membahas secara luas Mulai dari perkara Makanan Minuman Masalah rumah tangga Kemudian Masalah Hubungan terhadap Sesama aktivitas Semua amalah Kemudian juga Hubungan bersama Dengan non-muslim Itu dibahas Secara menyeluruh Dalam kitab beliau ini Nah kitab ini Di antara Keistimewaannya adalah Analisanya mendalam Jadi beliau Walaupun Istilahnya kitab ini Hajmuhu Soghir Mungkin tidak terlalu besar Satu jilid Tetapi Dalil-dalilnya Cukup detail Jadi satu masalah itu Detail Dibahas oleh beliau Nah kemudian Yang kedua Komparasinya Jadi beliau Komparasi cukup baik Memang Metode ulama-ulama Azhar itu Biasanya Disitu Keistimewaannya Mengkomparasi Biasanya hukum Masalah ini Jadi ada Perbandingan Walaupun tidak semua Tidak semua Karena ini bukan Fikimukoron Jadi tidak semua Di dalamnya ada Perbandingan Tapi hal-hal yang Sifatnya Populer Itu beliau Di Apa namanya Dikomparasikan Kemudian Hukum itu Tidak general Tidak general Tapi ada Perincian Misalnya apa Disini disebutkan Hukum Catur Misalnya Jadi tidak langsung Plek Catur itu Tidak boleh Apa hukum Catur Haram Atau apa Hukum Catur Halal Dia tidak begitu Diperincikan Catur Halal Dengan Ketentuan Begini 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 Jadi Dirincikan Jadi ada Detail Tidak Tidak General Kerana Salah satu Daripada Pertanda Pertanda Orang Tufakih Dia tidak Mudah Menghukumi Secara global Itu pertanda Bahwa orang itu Memahami fikir Kalau ada orang Dikit-dikit Global General Berarti Dia tidak Mengaji fikir Main Hantam Saja Dia harus detail Fikir ini Butuh detail Dalam kondisi ini Seperti apa Hukumnya Dalam kondisi ini Bagaimana Kerana Hukum itu Hukum itu Hukum itu Bisa berubah Maka Salah satu Di antara Pertanda Orang Fakih Itu tidak Menghukumi Yang sifatnya General Tapi Dia harus Melihat secara Detail Ini buku ini Kita temukan Seperti itu Kemudian Beliau juga Menyertakan Pendapat Ahli Seperti misalnya Beliau mengurai Tentang Hukum Memelihara Anjing Mayoritas Sulama Tidak Boleh Masjab Maliki Suci Boleh Tapi Beliau Menguatkan Tidak Boleh Kenapa Beliau Menyertakan Analisa Para pakar-pakar Barat Eropa Bahwa Ternyata Memelihara Anjing Ini Mudoroknya Banyak Bisa Menyebabkan Pada Yang Yang pertama Kata beliau Ya Kalau Digigit Anjing Bahaya Orang Melihara Anjing Bisa jadi Digigit Anjing Yang kedua Ternyata Dalam Anjing Ada Cacing Pitanya Yang Menyebabkan Penyakit Yang Sangat Luar Biasa Bisa Menyebabkan Orang Menjadi Meninggal Karena Penyakit Itu Makanya Penyakit Ini Tersebar Di Daerah Negara Negara Yang Dia Banyak Memelihara Anjing Atau Banyak Bermain Dengan Anjing Jadi Beliau Menyertakan Bukan Hanya Komentar Umat Islam Tapi Komentar Ahli Dari Non Muslim Bagaimana Penelitiannya Itu Keistimewaan Beliau Itu Di antara Keistimewaan Buku Tersebut Buku Ini Kemudian Kritikannya Kritikan Buku Ini Tentu Orang Salafi Mengkritik Buku Ini Dia Bilangnya Buku Ini Bukan Halal Haram Tapi Buku Ini Halal Dan Halal Karena Si Yusuf Kordowin Tidak ada Yang diharamkan Di buku Ini Pokoknya Buku Ini Halal Dan Halal Bahkan Buku Ini Setahu Saya Dulu Tidak Boleh Menyebar Di Saudi Di stop Tidak Boleh Masuk Kenapa Kalau Saya Baca Baca Ternyata Tidak Cocok Karena Dalam Buku Ini Jenggot Beliau Tiga Pendapat Dinukilkan Mencukur Jenggot Itu Ada Tiga Pendapat Satu Mubah Boleh Yang kedua Makru Yang ketiga Haram Nah Tentu Ini Jadi Masalah Yang kedua Musik Musik Di buku Ini Boleh Musik Lagu Dengan Musiknya Boleh Tapi Tentu Tadi Kita Sebutkan Detail Artinya Dengan Ketentuan Ketentuan Tertentu Nah Tentu Itu Bertentangan Dengan Pandangan Orang Salafi Makanya Orang Salafi Tidak Suka Buku Ini Buku Halal Dan Halal Bukan Buku Halal Dan Haram Padahal Dalam Buku Ini Sebenarnya Syusuf Kordowi Terkenal Beliau Tidak Terlalu Terikat Dengan Satu Masam Ada Juga Yang Ekstrim Dalam Buku Ini Seperti Misalnya Hukum Menyambung Perempuan Menyambung Rambut Dalam Buku Ini Tidak Boleh Sama Padahal Dalam Masjab Syafi'i Kan Kita Tahu Dalam Masjab Syafi'i Perempuan Menyambung Rambut Itu Dibedakan Yang Punya Suami Dengan Yang Belum Punya Suami Kalau Suami Dia Boleh Menyambung Rambut Tapi Jangan Rambut Manusia Tapi Rambut Yang Terdiri Yang Terbuat Dari Bahan Yang Bukan Dari Rambut Manusia Tapi Dengan Syarat Dia Sudah Punya Suami Karena Diperuntukkan Untuk Suaminya Bukan Untuk Orang Lain Nah Kalau Dia Belum Punya Suami Tidak Boleh Menyambung Rambut Baik Rambut Manusia Atau Bukan Rambut Manusia Kenapa Demikian Ya Untuk Siapa Takutnya Untuk Suami Orang Suami Orang Yang Tertarik Karena Dia Belum Punya Suami Maka Oleh Karena Itu Ada Juga Di Buku Ini Beliau Tidak Dikomparasikan Bahkan Beliau Mungkin Mengambil Yang Hati-hatinya Nah Baik Di dalam Buku Ini Secara Umum Pertama Bak Pertama Itu Prinsip Prinsip Islam Menyangkut Halal Haram Nah Disitu Banyak Ada Sepuluh Lebih Al-aslu Fil Asya Al-halal Hukum Asal Segala Sesuatu Itu Al-halal Kecuali Ada Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Dia Haram Kemudian Al-haram Wal-halal Yatba'ul Kaba'is Halal Dan Haram Itu Mengikuti Maslahan Jadi Kalau Dia Mudarat Diharamkan Walaupun Dalam Ilmu Akidah Bahwa Allah Perbuatan Allah Tidak Mesti Mengikuti Maslahan Hamba Tapi Sunnatullah Begitu Sunnatullah Bahwa Yang Mudarat Diharamkan Itu Sunnatullah Tapi Fi'lullah La Yu'allalu Perbuatan Allah Tidak Mu'allal Tidak Ada Tidak Tidak Ada Kewajiban Allah Memperhatikan Maslahan Hamba Itu Secara Fi'ilnya Tapi Secara Realnya Sunnatullah Bahwa Perbuatan Allah Selalu Sejalan Dengan Maslahan Selalu Begitu Kemudian Al-halal Yugni'anil Haram Yang Haram Itu Yang Halal Mencukupi Lebih Mencukupi Daripada Yang Haram Jadi Yang Halal Mencukupi Kita Semua Maka Salah Ketika Orang Mengatakan Mencari Yang Haram Susah Apalagi Yang Halal Kalau Berhenti Mencari Yang Haram Susah Berhenti Itu Betul Mencari Yang Haram Memang Susah Yang Halal Itu Jauh Lebih Banyak Dan Mencukupi Ini Prinsip Jadi Secara Prinsip Kata Beliau Ada Beberapa Prinsip Dalam Halal Haram Termasuk Diantaranya Terkadang Yang Haram Ini Dibolehkan Dalam Keadaan Tertentu Haram Itu Dibolehkan Ketika Misalnya Ada Darurat Kemudian Dalam Masalah Ini Dalam Buku Ini Tuga Yang Pertama Dibahas Makanan Dan Minuman Dalam Masalah Ini Beliau Membahas Misalnya Tentang Penyembelihan Bagaimana Penyembelihan Bagaimana Cara Makanan Atau Binatang Yang Harus Disembeli Jadi Banyak Yang Dibahas Tentang Makanan Dan Minuman Tentu Yang Sudah Populer Seperti Khomar Tentu Haram Bangkai Haram Tapi Dengan Penjelasan Penjelasan Beliau Kita Misalnya Dalam Penyembelihan Dalam Penyembelihan Misalnya Beliau Membahas Tentang Sembelihan Ahli Kitab Disitu Beliau Menukilkan Bahawa Sembelihan Ahli Kitab Ini Itu Dibolehkan Oleh Para Ulama Tetapi Ada Juga Yang Tidak Membolehkan Karena Mengandung Ke Sirikan Tapi Disini Beliau Menguatkan Bahawa Sembelihan Ahlul Kitab Ini Dibolehkan Jadi Sembeli Ahlul Kitab Tapi Bukan Yang Majusi Kemudian Buddha Hindu Kongucu Ini Tidak Masuk Dia Ahlul Kitab Kemudian Beliau Juga Membahas Tentang Sembelihan Ahlul Kitab Dengan Menggunakan Listrik Nah Beliau Disini Menguatkan Kebolehannya Kenapa Karena Dalam Mazhab Imam Malik Bahwa Seluruh Yang Dianggap Penyembelihan Itu Masuk Kategori Penyembelihan Termasuk Menyembeli Dengan Listrik Nah Tapi Ini Kata Beliau Harus Diperhatikan Kalau Daging Impor Yang Disembeli Dengan Listrik Itu Berasal Dari Negara Negara Yang Ahlul Kitab Itu Boleh Tapi Kalau Dari Negara Komunis Tidak Boleh Nah Kemudian Berapa Menit Lagi Kemudian Berburu Misalnya Dengan Menggunakan Senapan Nah Ini Ada Hadis Nabi S.A.W. Mengatakan Bahwa Jangan Makan Hewan Yang Diburu Dengan Senapan Dalam Masalah Ini Beliau Mengatakan Bahwa Yang Dimaksud Ketika Itu Adalah Bukan Benda Tajam Tetapi Benda Tumpul Nah Kalau Senapan Tajam Ketika Dilepaskan Peluruhnya Bismillahirrahmanirrahim Dan Mengenal Mati Hewan Itu Maka Boleh Tapi Ketika Dia Didapatkan Dalam Keadaan Hidup Bisa Disembeli Kata Beliau Lebih Afdol Disembeli Nah Termasuk Dengan Hewan Hewan Yang Diburuh Dengan Misalnya Menggunakan Anjing Buruan Kalau Orang Berburu Menggunakan Anjing Buruan Lalu Kemudian Ditangkap Oleh Anjing Itu Dan Mati Apakah Boleh Dimakan Atau Tidak Nah Dalam Hadis Kan Boleh Tapi Dengan Syarat Bahwa Anjing Itu Memang Anjing Yang Sifatnya Dipelihara Untuk Berburu Dan Memang Dia Dilepas Untuk Tujuan Menangkap Buruan Untuk Tuhannya Kemudian Dalam Masalah Ini Beliau Membahas Tentang Pakaian Dan Perhiasan Beliau Menyebutkan Bahwa Emas Dan Sutra Haram Bagi Laki-laki Jadi Emas Dan Sutra Ini Tidak Boleh Bagi Laki-laki Lalu Kemudian Busana Seorang Wanita Beliau Mengatakan Bahwa Busana Seorang Wanita Ini Dengan Syarat La Yashif Tidak Transparan Wala Yashif Tidak Mensifati Tubuhnya Kemudian Wala Yuhadid Tidak Memunculkan Hal-hal Yang Sifatnya Bisa Mengundang Syahwat Laki-laki Artinya Tidak Ketat Jadi Tidak Transparan Tidak Ketat Dan Tidak Mensifati Tubuhnya Nah Kemudian Juga Beliau Bicara Masalah Hal-hal Yang Lain Dalam Perhiasan Misalnya Atau Dalam Aktivitas Medis Seperti Misalnya Tato Haram Kemudian Mengikir Gigi Menjarangkan Gigi Nah Ini Beliau Merinci Kalau Tujuannya Untuk Berobat Itu Boleh Tapi Kalau Tujuannya Untuk Merubah Ciptaan Allah Itu Tidak Boleh Demikian Juga Dengan Operasi Kecantikan Ketat Beliau Kalau Tujuannya Untuk Berobat Misalnya Dia Kecelakaan Kemudian Hidungnya Menjadi Hilang Separuh Maka Itu Boleh Operasi Plastik Di Situ Kenapa Tujuannya Untuk Berobat Jadi Operasi Plastik Ini Kalau Tujuannya Untuk Berobat Boleh Tapi Kalau Tujuannya Untuk Merubah Ciptaan Allah Itu Tidak Boleh Kita Udah Ada Hidung Bagus Bagus Kan Karena Ingin Mancung Maka Di Operasi Biar Tambah Mancung Ini Tidak Boleh Merubah Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang tadi Perkara Tentang Menyambung Rambut Di Sini Beliau Secara Mutlak Mengharamkan Kemudian Hukum Mencukur Hukum Memelihara Jenggot Kata Beliau Yang pasti Melihara Jenggot Ini Sunnah Tetapi Yang menjadi Persoalan Itu Adalah Dibolehkan Kata Beliau Boleh Mencukur Apabila Ada Tuntutan Tertentu Misalnya Untuk Merapikan Untuk Memperbaiki Bahkan Kata Beliau Ada Orang-orang Yang ketika Berjenggot Dia kurang Menarik Halaman Coba kita Lihat di Halaman 94 Nah disitu Ada Memelihara Jenggot Masalah Yang termasuk Dalam Pembazan Kita Itu Tentang Memelihara Jenggot Ibn Umar Ada Hadis Kemudian Di Alinia Di atas Perintah Rasulullah Mengandung Pendidikan 92 92 Kata Beliau Namun Demikian Bukan Berarti Sama Sekali Dilarang Memotong Jenggot Kadang-kadang Jenggot Itu Kalau Dibiarkan Bisa Panjang Dan Menjijikan Yang Dapat Mengganggu Pemiliknya Itu Artinya Detail Ada Pendetailan Dalam Masalah Itu Untuk Itulah Jenggot Yang demikian Boleh Digunting Dirapikan Bagian Ujung Maupun Sampingnya Sebagaimana Yang disebutkan Dalam Hadis Riwayat Turmuzi Hal ini Pernah Juga Dikerjakan Oleh Sementara Sebagian Ulama Salaf Al-Qadiyyat Ini Qadiyyat Ulama Besar Apa Kata Beliau Mencukur Menggunting Dan 94 94 Disitu Ada Dari Keterangan Keterangan Di Atas Kita Mendapati Tentang Mencukur Jenggot Ini Ada Tiga Pendapat Satu Pendapat Pertama Hukumnya Haram Pendapat Kedua Makru Pendapat Ketiga Adalah Mubah Ini Pasti Bertentangan Dengan Salafi Kerana Kita Pelaku Bidia Kerana Mencukur Jenggot Saya Termasuk Jenggot Saya Masuk Kategori Yang Tidak Menarik Jadi Kalau Dipanjangkan Itu Entah Kemana Mana Jadi Kalau Tak Mau Dicukur Tapi Untuk Mengambil Sunnah Disisakan Dikit Alasan Beliau Ada Di Bawah Itu Sebagian Sahabat Ada Yang Tidak Mengerjakannya Nabi Memerintahkan Untuk Panjangkan Jenggot Atau Pelihara Jenggot Tapi Sebagian Sahabat Ada Yang Tidak Mengerjakannya Oleh Karena Itu Perintah Tersebut Sekedar Menunjukkan Tentang Sunnah Jadi Ada Karinah Nah Perintah Ini Kan Hukum Asal Perintah Itu Yufidul Wujub Tapi Kalau Ada Karinah Yang Menggeser Dia Dari Wajib Maka Dia Berubah Tidak Lagi Wajib Nah Ini Ada Karinah Sahabat Tidak Semua Melakukan Itu Sebagai Karinah Bahwa Bukan Wajib Karena Tidak Mungkin Sahabat Menentang Perintah Rasulullah Yang Bersifat Wajib Maka Karena Itu Dipahami Bahwa Perintah Disitu Bersifat Sunnah Tergeser Dia Dari Wajib Menjadi Sunnah Berikutnya Nah Ini 114 Kita Lihat Yang Kira-kira Ini Banyak Bisa Nanti Baca Sendiri Tentang Memelihara Anjing Apa Kata Beliau Termasuk Yang Dilarang Oleh Nabi Ialah Memelihara Anjing Di Dalam Rumah Tanpa Ada Suatu Keperluan Jadi Tidak Langsung Dikat Tanpa Ada Suatu Keperluan Sebagaimana Kita Ketahui Ada Beberapa Orang Yang Berlebihan Dalam Memberikan Makan Kepada Anjing Sedangkan Kepada Manusia Mereka Sangat Pelit Jadi Kalau Anjing Mahal Makanannya Tapi Untuk Sedekah Kepada Orang Itu Pilih Yang Murah Murah Jadi Bermasalah Lalu Kemudian Kata Beliau Memelihara Anjing Pemburu Dan Penjaga Hukumnya Alah Boleh Jadi Tidak Masuk Kategori Yang Dilarang Apa Kata Beliau Ada Anjing Yang Dipelihara Karena Ada Kepentingan Misalnya Untuk Berburu Menjaga Tanaman Menjaga Binatang Dan Sebagainya Dapat Dikecualikan Dari Hukum Ini Dalam Hadis Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Bahwa Rasulullah Bersabda Barang Siapa Memelihara Anjing Selain Anjing Pemburu Atau Penjaga Tanaman Dan Binatang Maka Pahalanya Akan Berkurang Setiap Hari Satu Kiran Yang Dimaksud Itu Hanya Sekedar Untuk Bersenang Senang Dengan Anjing Tidak Ada Tujuannya Berdasarkan Hadis Tersebut Sebagian Alipiki Berpendapat Bahwa Larangan Memelihara Anjing Itu Hanya Makru Bukan Haram Sebab Kalau Sesuatu Yang Haram Sama Sekali Tidak Boleh Diambil Atau Dikerjakan Baik Pahalanya Itu Berkurang Atau Tidak Dalam Hadis Selain Disebutkan Bahwa Memelihara Anjing Malaikat Tidak Mau Masuk Tapi Disitu Malaikat Rahman Kalau Malaikat Maut Tetap Dia tidak Terhalangi Oleh Anjing Jangan Memelihara Anjing Dengan Tujuan Menghalangi Malakal Maut Malah datang Malakal Maut Kemudian Bekerja Dan Berusaha Ini Tentu Banyak Hal-hal Yang Seperti Menzalimi Kemudian Dalam Pernikahan Nah Kalau Bekerja Dan Berusaha Ini Kata Beliau Haram Hukumnya Menganggur Bagi Yang Mampu Bekerja Jadi Umat Islam Itu Dianjurkan Untuk Produktif Beliau Hadirkan Dalil-dalilnya Tidak Boleh Meminta Bagi Yang Mampu Bekerja Kemudian Dalam Pernikahan Dan Kehidupan Rumah Tangga Halaman 140 Halaman 140 Nah Ini Halal Haram Dalam Pernikahan Keluarga Kemudian Disini Beliau Berbicara Diantaranya Tentang Masalah Aurat Batasan Aurat Nah Beliau Mengatakan Bahwa Aurat Itu Ya Seperti Yang Kita Ketahui Kalau Laki-laki Adalah Dari Pusar Ke Lutut Nah Hanya Beliau Mengatakan Ibnu Hazm Dan Sebagian Mazhab Maliki Berpendapat Bahwa Paha Bukan Aurat Jadi Itu Komparasi Komparasi Beliau Kalau Yang Populer Kan Kita Dari Pusar Ke Lutut Tapi Kalau Ibnu Hazm Ibn Hazm Terkenal Agak Fulgar Kalau Imam Maliki Juga Sama Dari Sisi Aurat Bahwa Paha Itu Bukan Bagian Daripada Aurat Tapi Antara Laki-laki Dengan Laki-laki Kemudian 147 Nah Ini Kalau Perempuan Itu Beliau Merojikan Bahwa Muka Dan Telapak Tangan Bukan Aurat Sebagaimana Pendapat Mayoritas Ulama Nah Tapi Dalam Segi Perhiasan Dari Segi Perhiasan Bahwa Beliau Menukilkan Sedang Aisyah Kota Adah Dan Lain-lain Menisbatkan Dua Gelang Termasuk Perhiasan Yang Boleh Dilihat Dan Demikian Maka Sebagian Lengan Ada Yang Dikecualikan Tetapi Tentang Batasannya Dari Pergelangan Sampai Siku Masih Diperselisihkan Jadi Kalau Perempuan Itu punya Gelang Atau punya Cincin Itu Beliau Termasuk Yang memilih Boleh Diperlihatkan Berarti Kalau Perempuan Di Indonesia Kan Begitu Nampak Gelangnya Nampak Cincinnya Nah Itu termasuk Beliau Merojikan Bahwa Itu termasuk Yang Dikecualikan Tadi Beliau Sebutkan Bahwa Semua Badan Perempuan Itu Alak Aurat Kecuali Muka Dan Telapak Tangan Berarti Tadi Ada Tetapi Tentang Apa Namanya Dengan Demikian Maka Sebagian Lengan Ada Yang Dikecualikan Nah Beliau Juga Mengatakan Bahwa Terkait Dengan Makeup Apa Kata Beliau Pendapat Yang kami Anggap Lebih kuat Dan Roji Iaitu Dibatasinya Pengertian Apa Yang Tampak Itu Pada Wajah Dan Dua Tampak Tangan Serta Perhiasan Yang Biasa Tampak Dengan Tidak Ada Maksud Kesombongan Dan Berlebihan Seperti Celak Di Mata Itu Boleh Dan Cincin Pada Tangan Begitulah Yang Telah Ditegaskan Oleh Sekelompok Sahabat Dan Tabihin Ini Tentu Tidak Sama Dengan Makeup Yang Biasa Dipakai Oleh Perempuan Perempuan Zaman Sekarang Untuk Mempercantik Pipi Bibir Kuku Dan Sebagainya Seringkali Ini Termasuk Berlebihan Yang Sangat Tidak Baik Yang Dalam Rumah Kalau Untuk Suami Tidak Ada Batasan Mau Satu Inci Bedaknya Pun Memang Dianjurkan Kalau Untuk Suami Maksimal Itu Memang Untuk Perempuan Itu Berdandan Untuk Suami Tapi Sekarang Terbalik Kalau Di rumah Yang Penting Asal Jadi Pas Keluar Baru Maksimal Makanya Para Suami Malas Belikan Bedak Karena Bukan Untuk Dia Nah Kemudian Halaman 157 Ini Yang Agak Iktilaf Iktilaf Yang Kita Inikan Istri Yang Melayani Tamu Tamu Suaminya Ini Dalam Masalah Ini Apakah Beliau Lebih Tegas Lagi Bahwa Seorang Istri Boleh Melayani Tamu Tamu Suami Yang Dihadapan Suami Artinya Kita Sebagai Suami Ada Tamu Boleh Nggak Istri Kita Menghidangkan Makanan Dan Minuman Kita Beli Apa Boleh Melayani Tamu-tamu Suaminya Dihadapan Suami Asal Dia Melakukan Tata Kesopanan Islam Tidak Dalam Segi Berpakaian Berhias Berbicara Dan Berjalannya Sebab Secara Wajar Mereka Ingin Melihat Dia Dan Ingin Melihat Mereka Artinya Kalau Menimbulkan Fitnah Tidak Boleh Jadi Berusaha Untuk Menghindarkan Fitnah Nah Kemudian Larang Apa Namanya Terkait Dengan Adat Dan Tradisi 214 Jadi Kita Lewat-lewati Aja Yang Kira-kira Kepercayaan Dan Tradisi Ini Beliau Ketat Di Sini Beliau Apa Namanya Hal-hal Yang Sifatnya Seperti Misalnya Memberantas Ramalan Dan Khurafat Percaya Kepada Tukang Tenun Adalah Kufur Sihir Kemudian Jimat Ini Jimat Tentu Jimat Jimat Yang Tertentu Kena Jimat Yang Dibolehkan Memerangi Tradisi Jahiliyah Meratapi Orang Yang Sudah Mati Ini Tentu Yang Berlebihan Kita Sudah Sering Bahas Kemudian Di Perkara Muamalah 227 Nah Dalam Perkara Muamalah Ini 227 Atau Kita Coba Lihat 242 Masalah Kredit Kalau yang Diharamkan Jelas ya Artinya Sesuatu Yang Mengandung Hal-hal Yang Bertentangan Ribah Itu Haram Jelas Hikmat Diharamkannya Ribah Nah Masalah Kredit Apa Kata Beliau Alaman 242 Menjual Kredit Dengan Menaikkan Harga Termasuk Yang Perlu Disebutkan Disini Sebagaimana Diperkenankan Seorang Muslim Membeli Secara Kontan Maka Begitu Juga Diperkenankan Menangguhkan Pembayaran Sampai Pada Batas Tertentu Sesuai Dengan Perjanjian Sekarang Apabila Si penjual Itu Menaikkan Harga Karena Temponya Sebagaimana Yang Kini Bisa Dilakukan Oleh Para Pedagang Yang Menjual Dengan Kredit Maka Sementara Fukaha Ada Yang Mengharamkannya Dengan Dasar Bahwa Tambahan Harga Itu Justru Berhubung Masalah Waktu Jadi Beliau Mengatakan Terkait Dengan Jual Beli Kredit Ini Ada Khilaf Diantara Ulama Ada Mengharamkan Kalau Harganya Dinaikkan Dari Harga Kontan Kenapa Karena Alasannya Apa Yaitu Tambahan Harga Itu Justru Berhubung Masalah Waktu Kontan 10 juta Kalau Kredit 12 juta Kenapa Bisa 12 juta Karena Ada Waktu Tapi Jumhurulama Ini Beliau Tapi Jumhurulama Membolehkan Karena Ada Asalnya Pada Asalnya Boleh Dan Nas Yang Mengharamkan Tidak Ada Dan Tidak Bisa Dipersamakan Dengan Ribah Dari Segimanapun Jadi Beliau Termasuk Yang Mendukung Jual Beli Kredit Tapi Disini Jual Beli Kredit Yang Sesuai Dengan Tuntunan Islam Nah Kemudian 261 261 Tentang Hiburan Tentang Hiburan Ini Hiburan Ada Jadi Kata Beliau Islam Itu Termasuk Diantara Agama Yang Memperhatikan Hasrat Dan Tabiat Manusia Islam Agama Yang Realistis Tidak Tenggelam Dalam Dunia Hayal Dan Lampunan Tapi Islam Berjalan Bersama Manusia Di Atas Dunia Realistis Artinya Memperhatikan Hasrat Dan Tabiat Manusia Maka Kata Beliau Termasuk Ada Hal-hal Yang Dibolehkan Apa Diantaranya Yang 264 Itu Dibolehkan Berlari Berlomba Misalnya Lomba Lari Cepat Hiburan Yang Halal Sebagaimana Dulu Sayyidah Isha Dengan Rasulullah Lomba Lari Itulah Mesranya Rasulullah Dengan Isteri Lomba Lari Yang Punya Isteri Sudah Lomba Lari Belum Ada Lagi Gulat Ini Boleh Ini Gulat Nabi Pernah Bergulat Rasulullah S.A.W. Pernah Gulat Dengan Seorang Laki-laki Yang Terkenal Kuatnya Namanya Rukaanah Permainan Dilakukan Beberapa Kali Dan Nabi Ternyata Pemenangnya Padahal Orang Kuat Jadi Nabi Itu Kuat Fisiknya Maka Wajar Nabi Isterinya Banyak Karena Kemudian Apa Lagi Memanah Termasuk 269 Bermain Dadu Seluruh Permainan Yang Di Dalamnya Ada Unsur Perjudian Hukumnya Haram Perjudian Adalah Semua Permainan Yang Mengandung Untung Rugi Maka Dan Itu Yang Disebut Dengan Maisir Tetapi Apabila Tidak Dibarangi Dengan Perjudian Maka Sebagian Ulama Ada Yang Memandang Ini Terkait Dengan Dadu Mana Hukumnya Dua Hadis Tersebut Cukup Jelas Dan Bersifat Umum Berlaku Untuk Semua Orang Yang Bermain Dadu Apakah Dibarangi Dengan Judi Ataupun Tidak Tetapi Asyauqah Meriwatkan Bahawa Ibn Mughaffal Dan Al Musayib Membolehkan Berbain Dadu Tanpa Judi Ini Komparasi Jadi Ada Ulama' Yang Memutlakkan Mengharamkan Dadu Semua Sekali Baik Judi Atau Tidak Tapi Kata Beliau Ada Sebagian Ulama' Yang Membolehkan Kalau Tidak Disertai Dengan Judi Nah Kemudian Main Catur Ini Yang Pernah Heboh Apa Kata Beliau Di antara Permainan Yang Sudah Terkenal Ialah Catur Kita Lihat Disini Di Halaman 270 Apa Kata Beliau Boleh Bermain Catur Namun Tentang Kebolehannya Ini Dipersyaratkan Dengan Tiga Syarat Itu Maksudnya Jadi Beliau Tidak Langsung Menghukumi Tidak Boleh Atau Boleh Boleh Bermain Catur Dengan Syarat Pertama Bermain Catur Tidak Boleh Menunda Waktu Solat Sebab Perbuatan Yang Paling Bahaya Ialah Mencuri Waktu Karena Dia Enaknya Membunuh Menteri Membunuh Apa Namanya Membunuh Para Pengawal Pengawalnya Nikmat Dia Main Catur Akhirnya Masuk Waktu Solat Lupa Dia Kalau Sudah Masuk Waktu Solat Tinggal Solat Atau Telat Solat Haram Jatuhnya Kemudian Apalagi Tidak Boleh Dicampuri Dengan Judi Ketiga Ketika Bermain Lidah Harus Dijaga Dari Perkataan Kotor Kalau Kala Astagfirullah Lazim Misalnya Tidak Boleh Keluar Apa Yang Ada Di Kebun Binatang Kemudian 270 Menyanyi Dan Musik Di Antara Hiburan Yang Dapat Menghibur Jiwa Menenangkan Hati Serta Mengenangkan Telinga Ialah Nyanyian Hal ini Dibolehkan oleh Islam Selama Tidak Dicampuri Ucapan Kotor Cabul Dan Yang Kiranya Dapat Mengarahkan Kepada Perbuatan Dosa Tidak Salah Pula Jika Disertai Dengan Alunan Musik Selama Tidak Melenakan Ini Bahaya Jadi Ini Sangat Tidak Disuka Oleh Orang Salaf Ini Kenapa Menyanyinya Boleh Pakai Alunan Musik Bahkan Boleh Selama Tidak Menelakan Bahkan Disunakan Dalam Situasi Gembira Buna Melahirkan Perasaan Ria Menghibur Hati Seperti Pada Hari Raya Perkawinan Kedatangan Orang Yang Sudah Lama Dan Datang Saat Walimah Nah Kemudian 276 276 Ini Salah Satu Yang Diharamkan Kata Beliau Iaitu Adalah Mengundi Jadi Termasuk Undian Adalah Bagian Dari Judi Ini Termasuk Yang Ekstrim Saya Yusuf Kordawi Disini Jadi Kalau Undian Itu Dikategorikan Sebagai Judi Tidak Boleh Apa Kata Beliau Apa Yang Dinamakan Undian Yang Nasib Salah Satu Suatu Jenis Dari Macam Macam Judi Yang Ada Dalam Kondisi Tentu Ada Ulama Yang Membolehkan Undian Undian Dalam Hal Hal Seperti Misalnya Kayak Di Mall Disediakan Mobil Pengunjungnya Nanti Bisa Diundi Itu kan Itu boleh Nah Kemudian Dalam Hubungan Kemasyarakatan 278 Disini Beliau Banyak Sebutkan Intinya Bahwa Hal-hal Yang Sifatnya Apa Namanya Membuat Seperti Buruk Sangka Mencelak Kemudian Mendamai Apa Namanya Memperolok-olokkan Termasuk Semua Yang Diharamkan Nah Kemudian Terakhir Beliau Membahas Tentang Hubungan Antara Non-Muslim Hubungan Antara Muslim Dengan Non-Muslim Yang mana Disini Beliau Menukilkan Banyak Hal-hal Yang Diharamkan Dan Hal-hal Yang Halal Intinya Bahwa Kita Beliau Ini Lebih Kepada Menjelaskan Yang Sifatnya Ada Hal-hal Yang Disepakati Beliau Buat Bahwa Ini Disepakati Keharamannya Ada Hal-hal Yang Sifatnya Diperselisihkan Beliau Nukilkan Perbedaan Perbedaan Ulama Disitu Ada Yang Sifatnya Beliau Mentarjih Beliau Berijitihad Termasuk Di antaranya Dalam Buku Ini Beliau Mengharamkan Patung Sama Sekali Buka Dalam Masalah Patung Itu Beliau Tidak Boleh Patung Termasuk Patung Patung Untuk Mengenang Para Pahlawan Itu Semua Mutlak Tidak Boleh Yang Beliau Kecualikan Cuma Dua Boneka Anak Anak Itu Dibolehkan Sama Patung Yang Sudah Tidak Berkepala Karena Pernah Ada hadis Nabi Sallallahu Masuk Kerana Di Depan Ada Patung Lalu Kemudian Nabi Sallallahu Mengatakan Bagaimana Nabi Rangkau Bisa Masuk Kata Jibril Patahkan Kepalanya Maka Dipatahkan Kepalanya Barulah Kemudian Jibril Masuk Jadi Yang Menghalangi Malaikat Rahmat Datang Itu Pertama Anjing Yang Kedua Patung Maka Beliau Disini Mutlak Mengharamkan Patung Tapi Patung Yang Sifatnya Tiga Dimensi Beliau Agak Keras Masuk Masuk Patung Kemudian Masuk Lukisan Yang Bernyawa Itu Beliau Tidak Boleh Haram Untuk Secara Detailnya Nanti Bisa Diperkuat Dengan Mendalami Membaca Lagi Buku Tersebut Dan InsyaAllah Ditambah Oleh Usad Hanafi Itu Dari Saya Mohon Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima